selanjutnya ayat yang ke-19 dan sesungguhnya ketika hamba Allah siapa yang dimaksud Abdullah disini Nabi Muhammad SAW kama Abdullah ketika Nabi Muhammad berdiri melaksanakan salat maksudnya maka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuni Nabi untuk apa? menyimak bacaan Al-Quran karena gak kayak kita ada speaker ada pengerah suara sehingga hasil berada di dalam masjid sudah terdengar suaranya ada pun dulu bagian belakang ya tentu gak begitu jelas menyimak bacaan Al-Quran nah mereka jin-jin ini berdesak-desakan ya untuk menyimak bacaan Al-Quran Nabi SAW jadi ayat ini sebagaimana kita sudah sebutkan bahwa hiburan Allah kepada Nabinya ketika tidak ada yang mau mendengar dakwah beliau ternyata ada dari kalangan jin yang kalau Nabi berdiri mengerjakan salat itu sampai desak-desakan untuk mendengar Al-Quran gitu ya kemudian ayat ini Allah sebut Nabi Muhammad dengan Abdullah padahal ini dimaksud Abdullah siapa? ya Nabi Muhammad SAW kenapa gak disebut namanya kenapa gak disebut namanya langsung Muhammad tapi kalau disebut Abdullah karena Allah ingin memuji Allah ingin memuji Nabi Muhammad SAW ya diantara sifat mulia yang ada pada Nabi Muhammad adalah Al-Ubudiyah dia adalah seorang yang telah melakukan penghambaan kepada Allah dengan sempurna ya kan Nabi memiliki dua sifat mulia yang pertama Abduhu dan yang kedua Rasuluhu nah ini dua sifat yang mulia Rasuluhu itu artinya utusan Allah Allah memilihnya jadi utusan Allah itu ada dari kalangan manusia dan ada dari kalangan malaikat gak ada dari kalangan jin namanya Rasul itu manusia pilihan nah ini sifat mulia yang pertama Abduhu bahwa beliau adalah orang yang paling sempurna dalam penghambaannya kepada Allah ya tidak ada yang bisa mencapai derajat penghambaan seperti beliau seperti penghambaan Nabi kepada Allah gak ada yang bisa beribadah sehebat ibadahnya Nabi kepada Allah ya jadi Nabi adalah orang yang paling taat kepada Allah sehingga tidak ada yang bisa menyamai sholatnya tidak ada yang bisa menyamai puasanya Nabi ya tidak ada yang bisa menyamai khasyahnya rasa takutnya kepada Allah seperti khasyahnya Nabi begitu seterusnya oleh karena itu Nabi dipuji dari dua sisi yaitu sisi penghambaan dan sisi kerasulan nah kemudian dalam ayat ini dijelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengerjakan sholat maka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa mereka berdesak-desakan karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi di dalam sholatnya ya dan Nabi gak tahu beliau mengetahuinya kapan ya setelah turunnya ayat ini karena Nabi gak tahu perkara taib ya nah jadi ini hiburan dari Allah setelah apa yang dialami oleh Nabi di taif ya ketika masih ada ser-cerca harapan kalau orang-orang Mekah menolak kali aja orang taib menerima ternyata sama juga merilang orang taif bahkan menghina beliau ada kalimat yang sangat menyakitkan apa gak ada orang lain yang dipilih jadi Rasul kok kamu yang dipilih maksudnya kamu tuh gak pantas jadi Rasul ini kan menyakitkan ya nah jadi ini hiburan Allah kalau orang-orang taib itu tidak mau mendengarkan beliau begitu juga Abu Jahal dan teman-temannya yang ada di Mekah tidak juga mau mendengarkan beliau ternyata ada loh banyak malah ya tapi dari kalangan jin ya mereka sampai beresak-desakan mereka langsung datang untuk mendengarkan bacaan Nabi Muhammad S.A.W. ketika salat ya berarti ayat ini menunjukkan jin juga memiliki semangat dalam beribadah ya nah semangat dalam menuntut ilmu semangat untuk mendengarkan antunan Al-Quran berarti jin juga banyak yang tak ya gitu ya jadi sekali lagi di ayat ini Allah mengingatkan bahwa kalau tidak ada manusia yang mau beribadah kepada Allah ada jin dan juga ada para malaikat yang mau beribadah kepada Allah penuh dengan semangat dan tidak ada bosannya begitu ini ini yang yang menyebabkan menyebabkan ini selamat menikmati